Biasanya untuk satu baskom ini aku pakai dua tutup botol ini aja Teman-teman kalau nggak ada airlock seperti ini bisa juga pakai tutup-tutupnya aja Jadi proses fermentasi itu kalau bener itu nggak berbau Nah ini ketika di dalam ada tekanan udara Itu kan dia akan ada gelembungnya keluar Nah, tergelangkan Halo Sobat Kebun, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya Nah kali ini aku mau berbagi cerita tentang pupuk organik cair Dari limbah air cucian beras yang ada di dapur kita Nah dari kemarin tuh banyak banget yang nanya Mas di kebun pupuknya pakai apa? Pakai apa mas pupuknya? Supaya tanaman cabainya bagus seperti itu Nah ini adalah salah satu pupuk yang aku pakai di kebun Jadi air cucian beras yang aku fermentasi menjadi pupuk organik cair yang siap disiramkan ke tanaman Nah kalau teman-teman pengen tahu caranya kita belajar bareng-bareng yuk disini Yang perlu kalian persiapkan adalah air cucian beras tentunya Air cucian beras ini aku ambil dari air cucian pertama Jadi yang masih buteg gitu ya kawan-kawan ya Habis itu kalian juga siapkan molase Kalau nggak ada molase kalian bisa pakai gula aren atau gula merah yang dicairin Atau kalian juga bisa pakai gula putih yang dicairin Jadi kalian bisa pakai yang mana aja yang ada di dapur kalian Terus yang kedua adalah bakteri pengurai Ini aku pakai E4 yang warna kuning ini buat pertanian Kalau teman-teman nggak ada kalian bisa pakai yakult yang ada di minimarket-minimarket dekat rumah Terus yang ketiga adalah Ketiga apa keempat ya Adalah tempat fermentasinya Kalian bisa pakai jerikin seperti ini Ini sudah komodifikasi dengan airlock di atasnya itu Ini adalah untuk fermentasi ya Nah dengan adanya sistem airlock seperti ini Kawan-kawan tidak perlu membuka botolnya tiap hari ya Karena di awal-awal proses fermentasi kan biasanya Akan ada gas yang harus dibuang Nah biasanya kalau pakai botol aqua Atau pakai botol jeregen biasa seperti ini Kalian harus buka supaya botolnya tidak meledak Nah dengan adanya sistem seperti ini teman-teman tidak perlu membuka botolnya ya Karena disitu sudah ada pembatas air yang ada disitu itu Membatasi ruang gerak dari bakteri jahat supaya tidak masuk ke dalam proses fermentasi Dan biasanya ketika ada bakteri jahat yang masuk ke dalam proses fermentasi kita Itu air cucian beras yang kita fermentasi akan mengeluarkan bau yang sangat tajam Biasanya akan berbau busuk Nah kalau fermentasinya benar Biasanya baunya seperti tape gitu Jadi nggak berbau Itu kan kawan Nah kenapa sih mas harus di fermentasi bisa nggak langsung disiramin ke tanaman Sebenarnya langsung disiramin ke tanaman juga bisa Karena air cucian beras ini mengandung banyak manfaat yang dibutuhkan oleh tanaman Kayak vitamin B1, B3, dan beberapa unsur lain yang dibutuhkan oleh tanaman kita Terus kalau bisa langsung disiram kenapa harus di fermentasi sih mas Nah jadi gini kawan-kawan Jadi proses fermentasi ini akan membantu memperbanyak bakteri baik Yang akan membantu proses pertumbuhan dari tanaman kita Nah kandungan-kandungan yang banyak sekali yang ada di dalam air cucian beras ini Akan membantu tanaman kita dalam proses vegetatif Jadi proses pertumbuhan kawan-kawan Dia akan memacu pertumbuhan tunas baru dan juga akar-akar baru Supaya nanti penyerapan nutrisinya itu bagus buat tanaman kita Nah mari kita mulai cara membuat dari pupuk organik cair dari air cucian beras ini Yang pertama kita siapin adalah kita ambil dulu sedikit air di sini Ini gunanya untuk membangkitkan atau membangunkan dari bakteri-bakteri baik yang ada di E4 ini E4 ini kan bakterinya sedang di dorman ini sedang tidur Jadi kita ambil sedikit Biasanya untuk satu baskom ini aku pakai dua tutup botol ini aja Jadi makin banyak sih sebenarnya makin bagus kawan-kawan Jadi pasukan pengurainya itu makin banyak gitu Jadi ini cukup tapi dua tutup cukup Nah sudah Habis itu kita ambil molasenya Nah kalian juga bisa pakai air gula putih atau air gula merah yang kalian cairin ya Ini molasenya juga sama dua tutup botol dari E4 tadi Molasenya ini bisa ini adalah sari tetes tebu kawan-kawan kalau nggak tahu molasenya Dan ini bawahnya tuh harum banget Gunanya molasenya di sini apa sih mas? Nah gunanya molasenya di sini adalah makanan buat bakteri yang ada di E4 itu Jadi ketika bakterinya ada makanan Nanti dia akan bekerja dengan baik memaksimalkan energinya Untuk memproses dari air cucian beras kita Dan dia akan menjadi banyak nanti di dalam proses fermentasi itu Oke Kalau sudah ini kita singkirin Sudah Kita simpen lagi Dan ini beli segini tuh harganya berapa? Nggak salah 15 ribu atau 20 ribu Ini bisa kepakai banget untuk kalian ngompos Untuk kalian membuat pupuk organik cair seperti ini Dan setelah itu kita aduk si bakterinya tadi tuh Dengan molasenya pelan-pelan aja Dan ini proses ini biasanya aku diamkan selama 10 menitan 10 sampai 15 menit Supaya si bakteri-bakteri yang tadinya dorman atau tadinya tidur Itu bangun kawan-kawan Dan dia siap bekerja Kalau teman-teman nggak ada E4 di daerahnya bisa juga pakai Yakult ya Yang ada di minimarket-minimarket itu bakterinya sama sih Nah setelah kita diamkan 10 sampai 15 menit Baru kita tuangkan ke dalam si air cucian beras ini Air cucian beras ini masih keruh kawan-kawan Nah ini air cucian beras pertama dari proses mencuci berasnya gitu Jadi ini segini juga aku kumpulin dari beberapa tetangga yang ada disini Jadi aku kolek gitu Yang punya air cucian beras dikumpulin Kita buat pupuk Oke dan mereka juga men-support dari proses ini Kalau aku sendiri sih nggak sampai segini kawan-kawan Nah ini dia akan berwarna coklat gini Karena ada molasa disitu Dan ini baunya harum kawan-kawan Jadi proses fermentasi itu kalau bener itu nggak berbau Nah kalau kawan-kawan membuat di rumah kok bau emas Nah itu biasanya ada bakteri jahat Yang masuk ke dalam proses fermentasi kalian Ini kita udek-udek lagi disini Yang ini masih sisa nih Karena ini kan molasa tuh biang gula ya Biang gula merah Jadi dia nggak gampang cair kalau pakai air dingin Nah masih belum juga nih Nah udah Kita aduk-aduk lagi disini Ini baunya harum banget kawan-kawan Kayak kolak Ini kayak kolak Jadi itu kita siapin Si apa namanya Jeregen yang mau kita pakai Kalian bisa pakai apa aja sih Teman-teman kalau nggak ada airlock seperti ini Bisa juga pakai tutup Tutupnya aja Atau plastik itu dikaretin Dan teman-teman untuk hari-hari pertama Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Itu biasanya akan ada gas Dan itu teman-teman harus buka ya Supaya dia nggak meleduk gitu Biasanya seperti itu Nah udah Nah di airlock ini Ini tuh ada air disini teman-teman Dari air ini Fungsinya untuk ngeblok bakteri jahat Supaya tidak masuk ke proses fermentasi kita Jadi itu jadi fungsinya Kalau teman-teman pengen beli Seperti ini Seperti saya ini Link pembeliannya aku taruh di profil ya Teman-teman bisa cek disana Dan kalau teman-teman beli Jangan lupa beli ini ya Hitam-hitamnya ini Namanya gromet Gromet ini Nanti tutupnya ini kita bor Atau kita lobangin Skrometnya kita masukin Dan ini bener-bener ketat Udara itu bener-bener nggak bisa masuk ke sini Jadi biasanya ini dipakai untuk proses Apa namanya Fermentasi dari Anggur Membuat anggur Atau membuat tuak Itu proses fermentasinya seperti ini Udah dan disini jangan lupa disi air ya Ini dibuka tutupnya Terus disi air Supaya dia ngeblok dari Proses fermentasi itu Udah Tinggal kita masukin deh Ke ini Ke jeregennya Nah kita tinggal masukin Diambilin Ini jeregennya 5 liter kawan-kawan Jadi limbah dari Dapur kalian tuh Bisa sebenarnya bisa buat pupuk Dan ini bagus banget buat tanaman Karena dia kandungan Banyak kandungan mineral baiknya Di dalam yang dibutuhkan tanaman Kayak zat besi Mangan Vitamin B1 Kayak akan nitrogen Pokoknya dijamin deh Kalau kalian pakai ini Tanaman kalian tuh subur-subur Sudah Tinggal kalian tutup Disini pastikan Tutupnya juga Di dalamnya aku kasih seal Seal hitam Supaya dia lebih-lebih Bener-bener ketat Nah ini tinggal dikuatkan Dan ini sudah tidak akan ada Udara keluar masuk disini Jadi nanti pembuangan gasnya Dari sini Nah itu kawan-kawan Prosesnya simpel banget kan Kalian bisa lakuin sendiri Di rumah Terus Ini biasanya aku simpan Selama 7 hari Kalau teman-teman pakai tutupnya aja Atau pakai plastik Tidak pakai airlock Seperti ini Tiap hari tutupnya harus dibuka ya Supaya gas yang terjadi Dari proses fermentasi ini Keluar Terus ini biasanya aku simpan Selama 7 hari Dan Nanti setelah hari ketujuh Itu bisa diaplikasikan Nah ini ketika di dalam Ada tekanan udara Itu kan dia akan Ada gelembung yang keluar Nah Ada gelembung yang keluar disitu Nah untuk tekanan pakainya Biasanya 10 ml dari POC ini Aku campur dengan 1 liter air Untuk dikocorkan Gitu Itu aja sih Jadi setelah hari ketujuh Itu teman-teman bisa tambahin sih Di refill-refill terus Juga gak apa-apa Refill tutup lagi Refill tutup lagi Usaha Usahakan jangan terlalu Lama buka ininya Dan ini disimpan Di ruangan yang terduh Kawan-kawan ya Jangan sampai kena matahari Oke mungkin itu dulu Sudah Mau azan Maghrib disini Terima kasih buat Kawan-kawan semua Yang sudah nonton videonya Terima kasih juga Yang sudah support Kebun konten Di Youtube Maupun di Instagram Dan semoga saja Konten-konten yang saya buat Selamat berkebun Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati